Intro Oke selamat sore pemirsa kita bertemu kembali tentunya di suara Sriwijaya Gimana penampilan saya hari ini udah cakep gak? Udah pake rompi kemudian juga bawa senjata ini bukan mau jaga-jaga ada teror Enggak sih, karena kita juga bakal bahas ini bersama dengan teman-teman dari Federation Airsoft Indonesia Yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan Boleh tepuk tangan buat kita semua? Oke sore hari ini bersama saya Dika Saputra dan juga sudah ada beberapa narasumber nih Yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan Ada Mas Chandra, kemudian Mas Wendy dan Mas Tengku Apa kabar semuanya Mas? Baik Alhamdulillah Kita udah sama-sama pake baju yang mungkin untuk orang awam ini kayaknya udah petugas banget nih ya kan Pake rompi kemudian saya juga bawa senjata Nah kita juga akan berkenalan langsung juga dengan Mas Wendy, kemudian Mas Chandra dan juga Mas Tengku Kita ngobrol bareng nih terkait dengan komunitas dari Airsoft Gun yang ada di Sumatera Selatan Kalau dari Mas Wendy dulu deh, kira-kira ini Mas yang membedakan hari ini dengan menggunakan pakaian dan juga tembakan seperti ini dengan militer Pada umumnya itu seperti apa sih Mas? Apa yang membedakan Airsoft komunitas dengan mungkin dengan aparat dan lain sebagainya? Sebenarnya kalau sekilas itu hampir sama Karena rompi unitnya, kita sebutnya unit, ini sama Maksudnya skalanya 1 banding 1 sama yang asli Jadi sekilas bagi yang awam itu mungkin sulit untuk membedakan manakah yang sebenarnya itu olahraga Airsoft Ataukah teman-teman aparat dari TNI atau Polri Iya hampir sama ya Hampir sama 1 banding 1 nih 1 banding 1 ya Oke Replikanya Kalau untuk sejarahnya sendiri ini seperti apa sih Mas? Hingga akhirnya terbentuklah komunitas ya Kita bisa berbicara tentang komunitas yang ada di Sumatera Selatan, Indonesia juga seperti itu Untuk sejarahnya sendiri seperti apa? Hingga akhirnya terbentuk komunitas ini Jadi di sekitar tahun 2008 Itu kita bermain lah Sama teman-teman yang lain Akhirnya kita bikin satu klub Dan kita join dulu Masih namanya AME Setelah itu 2011 ya 2011 Karena mau masuk ke nasional Di pemerintahan Maka kita di Semarang Kita bikin berubah jadi Federasi Airsoft Indonesia FIE ya Oke Kalau untuk kegiatannya sendiri gimana nih? Kalau dari Mas Chandra sendiri? Kalau untuk kegiatan itu kita biasa main di hari Minggu Mas Hari Minggu ya? Hari Minggu ya? Hari Minggu di fieldnya itu ada di Puntikayu Di Rider dan juga teman-teman dari anak-anak main gua ada field juga untuk tempat bermain di hari Minggu Oh banyak berarti tergabung dalam komunitas ini ya Benar Dari berbagai macam latar belakang Ini juga teman-teman mungkin bisa disorot Karena ini banyak banget nih teman-teman yang sudah gabung disini ya Terima kasih loh sudah hadir disini PPR Sumatera Selatan Boleh tepuk tangan dong Oke ini pakaiannya menwa ya Terlihat yang hijau-hijau main Wah kemudian ada tulisannya makanya tahu Nah kalau untuk permainan sendiri ini gimana Mas Chandra? Mungkin bisa diceritain apakah memang sama persis kayak paintball atau seperti apa? Atau punya dasar-dasar yang lain? Jadi permainan Airsoft ini sedikit berbeda Mas dengan paintball Jadi walaupun dia sama-sama saling tembak tapi peluru yang kita gunakan itu beda Kita nyebutnya BB ini Gitu ya? Jadi kalau paintball itu pakai 6 Pakai cat kalau kita pakai plastik padat kayak gini 6mm Jadi emang plastik banget ya? Plastik iya Jadi kalau paintball kan ada Kalau ditembak pecah kan ketawan ada bekas Kalau di Airsoft nggak ada Nah jadi Airsoft itu menjunjung tinggi sportivitas dan kejujuran Oh Jadi kalau kita kena tembak pek Kan nggak ada yang tahu sebenarnya Cuma kita yang tahu Cuma sakit ya? Sakit Agak sakit-sakit gitu ya Makanya disitulah kejujuran dan sportivitas kita di Di apa sih namanya itu? Di inilah ya di perlukan gitu ya Di perlukan gitu Jadi kalau kena kita teriak hit Dan untuk unit yang kita Kita pakai main juga beda dengan paintball Kalau paintball kan gunain gas semua Kalau kita ada berapa jenis ini Yang ini namanya AEG kita sebut Ini apa? AEG? AEG kita sebut Jadi AEG itu automatic electric Pokoknya ini bertenaga baterai Bertenaga baterai ya Dan itu ada yang pakai gas Yang itu di depan yang Chris Yang di depan itu? Yang di depan itu Oh berarti diisinya pakai gas? Pakai gas Gas ini Jadi green gas Tenaganya pakai gas Untuk melontorkan BB ini tadi Ada lagi yang namanya spring mas Jadi airsoft itu terbagi 3 kurang lebih Apa aja Tenaga baterai Tenaga gas Sama satu lagi tenaga spring Tenaga pair Kokang Biasanya dipakai untuk sniper Itu sniper yang biasa pakai? Sniper biasanya Nah Mas Wendy Jadi kira-kira dengan seluruh replika lah ya Ini kita ngomongnya replika 1 banding 1 gitu ya Hampir mirip banget Persis banget dengan senjata aslinya gitu ya Ini sebenernya filosofi yang ada dalam permainan airsoft ini seperti apa mas? Apa yang didapat gitu? Kalau kita belajar olahraga ini Jadi yang Kalau yang didapat yang pasti Kejujuran tadi Sportivitas yang tinggi Tapi filosofinya ini kan Berawal startnya kan dari Jepang nih Para pemuda yang pecinta Gamer atau Perang lah Simulasi perang Makanya terjadi Kebetulan Ya memang Disini Yang di Mainkan Lebih ke wargame kan Lebih ke perang Simulasi perang Yang lebih di ini Emang Emang kayak perang banget ya Emang kayak Kalau main ya Emang bener-bener ini Perlengkapan yang dipakai Sama persis Sama Ini Biasa tentara-tentara Ketika berdinas Akan perang gitu ya Iya bener Gitu Nah ini kan mas Pelurunya kan kecil ya Iya Untuk Keselamatan sendiri Biasanya Gimana tuh Maksudnya itu apa Inka berbahaya ini kan Kecilan bisa masuk upi Atau apa Nah ini Gimana safety nya itu seperti apa nih Jadi yang Paling penting itu Di safety itu kan Kita menggunakan Sung glasses Atau kacamata Ini yang paling penting Karena Mata Gak ada yang jual kan Bener Gak ada yang jual Jadi salah satunya Buat main airsoft ini Sangat penting itu ya Di kacamata Kacamata Setelah itu Ya helm Seperti yang dipakai sama Teman-teman ya Teman-teman di Menwa Oke Terus rompi Kalau takut Rompi ini kan banyak fungsi Rompi ya Ya selain Buat magazine Bisa buat makanan lah Cembilan ya Sambil perang Sambil nyemil ya Bisa ada buat water kan Air Jadi Banyak-banyak fungsi Dan sepatu Karena kita kan Mainnya cenderung di alam Jadi ya Buat safety sendiri lah Oke Tapi yang paling penting tetap Di kacamata Oke di kacamata itu penting karena mata ya Penting Nah itu kacamatanya sendiri Kacamata khusus kah atau Ya Kalau kacamata Kita yang khusus Jadi emang yang bener Jadi Buat teman-teman yang baru mau gabung Atau mau main Karena kita Kita harus tahu Kacamata Atau goggle nya yang dipakai itu Harus bener-bener safety Jadi kita coba tes tembak ya Itu ya Kita tes tembak Kalau itu jarak dekat Kalau itu memang safety Atau memang merek yang Kita rekomen Udah aman Gak bakal becah Gak bakal becah Gak bakal becah Balistik lah Sama kayak Buat main yang Asli lah Asli gitu ya Karena memang keselamatan Nomor satu ya Permainan ini Ya Nah untuk permainannya sendiri Mas Tengku ini Seperti apa? Apakah per tim atau individual Atau seperti apa? Jadi Kalau biasanya kita main per tim Mas Satu orang? Eh satu tim Satu tim tergantung Ada yang satu tim Empat orang tergantung jumlah yang main Bisa satu tim Sepuluh orang Nah tinggal skenario mainnya Kita yang berubah-ubah Oke Jadi kalau kita main di field punti kayu itu Biasanya kita modelnya perang hutan mas Perang hutan Perang hutan itu ya Ada satu duluan masuk ke dalam Yang satu nanti masuk dari luar Jadi ketemu di tengah Terus kalau di unit rider 200 Kita mainnya PGD Pertempuran jarak dekat Pertempuran jarak dekat Jadi model pembebasan Sandra Kayak koboy-koboy gitu gitu Enggak Jadi kayak Jarak dekat lagi kalau koboy gitu Kayak nonton film Pembebasan teroris Kayak gitu loh Oh Masuk ruangan Oke 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 Karena klub kita juga kan Bakti Negara Airsoft itu Di bawah binaan rider 200 Oke Jadi ada beberapa materi yang diajarin ke kita Walaupun gak banyak Tapi itu berguna lah untuk kita Gitu Oke jadi banyak-banyak lah ya Ada beberapa ini Jadi pernah juga kita main di Lampung Waktu itu di Pulau Kelagian Iya Oh di pantai Di pantai Sama Brigif 3 Marinir Itu Skenaryonya penyerbuan pantai mas Penyerbuan pantai Kita turun dulu dari kapal Masuk lari Masuk ke pantai Oh oh Kita yang bertahan duluan nih Kelagian tuh kan pulau nih Makanya teman mirsa yang ada di rumah kan biar tau nih Kelagian yang di Lampung tuh pulau kan Pulau Kita nyeberang ke pulau Oke Kita bikin pertahanan Oke Berapa menit dari situ Tim serbu ini dateng Nyerbu kita Jadi kayak nonton film perang Perang beneran Perang beneran Dori atas kita tembakin Uh seru Ada yang dari helikopter juga gak tuh? Enggak belum Kita pengennya ke depan nanti Mungkin Ada skenario gitu Tapi mungkin Untuk skala nasional kali ya Siap Oke oke Kalau Mas Wendy sendiri Ini pertama kali masuk ke Indonesia kan 2008 pembentukannya Itu 2008 itu Yang saya tahu di kota Palembang Oh di kota Palembang Kalau di Indonesia sendiri Kalau di Indonesia sendiri Jauh sebelumnya Itu sudah ada teman-teman yang main Oke 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 Jadi sudah ada teman-teman yang main ya Iya Nah untuk kegiatan-kegiatan Dari teman-teman sendiri Ada videonya ya Kalau gak salah ya Ada 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 ya videonya Coba kita tonton dulu Boleh mungkin di setelin Ini video yang Kegiatan dari Komunitas nih Karena emang seru Seru juga sih Seru Kalau kita misalkan Cerita dari tadi Penyerbuan gitu ya Terus langsung ke pulau ini ya Iya Ini di area 51 Ini di area 51 Ini di area 51 Oke Biasa dipakai paintball nih ya Iya Biasa dipakai paintball Jadi ini untuk persiapan mereka Bikin turnamen mas Kita ada rencana mau bikin turnamen nanti Ada turnamen? Awal tahun ini mungkin ya Rute Fornas Ini ada perlombaannya di tingkat Tingkat nasional ya Ada ya mas Tingkat nasional di Fornas kita namanya Kali ini di mana nih Punti Kayu nih Punti Kayu Ini Punti Kayu Oke Ini pake gas Seru ya Seru Seru Kayu bener-bener lagi Perang bener nih Bener Jadi Kalau semuanya lagi kayak gini Ini mensimulasikan Oh saya lagi perang Ntar hidup dan mati gitu ya Bener Cuman main disini Ketika kita mati Ya kita bisa Masukuin lagi lah Oh Bisa isi Redfield Bedanya itu sama yang beneran Yang beneran Begitu ini udah selesai Apsiong ya kan Dari Paji di Rifat Oke oke Ini di Ini di Pabrik Seng namanya mas Pabrik Seng Ya Salah satu feel kita juga Tempat Pabrik Seng Asik nih Ini di Rider Rider ya Oh berarti pembimbingnya Dari Rider juga Dari Rider Pembina klub Cita Klub Bakti Negara itu Dari Rider 200 Oke Boleh dong Sepuk tangan dong Luar biasa temen-temen Dari Menway ini Luar biasa ya Udah ikut juga disini Tergabung dalam Komunitas ini Gitu ya Nah kalau untuk Permainannya sendiri tadi kan Beregu Tim-tim kayak gitu Nah Sebenernya kalau Kategori Lomba itu yang gimana sih mas? Yang sekarang ini ya Kategori Lomba yang dinasionalkan Dan Internasional itu Di 3 on 3 3 on 3 3 on 3 Kayak basket gitu ya Kayak basket Oke Jadi 3 lawan 3 di Phil Siapa yang terakhir Hiduplah yang menang The last man standing team He wins Dia yang menang Ya Walaupun itu Tinggal dia sendirian dalam tim itu Iya Ya pasti kan musuh kan udah selesai Musuh abis semua artinya kan Iya 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 Berarti dia yang menang Dia yang menang Untuk menentukan nih Ah dia udah Udah selesai gitu Atau udah kenal Ada marshal Jadi Di sekuturan itu ada marshal Sejenis wasit mas Wasit lah Wasit lah Wasit lah Wasit lah Wasitnya kita sebut marshal Itu kalo yang skala nasional yang dilombain Tapi ada juga skala nasional Yang temen-temen pada dateng nih Misalnya itu skirmis lah Kita kan world game ini kita sebutnya skirmis Itu tetep Nasional juga kita sebut Tapi Klub yang ngadain Bukannya Bukan federasi Federasi atau Korminya sendiri Tapi tetep Kita di Di mana nih Di Jakarta kita dateng seluruh Hampir satu Indonesia Dateng gitu Dateng itu Tapi eventnya ya tetep War game Seluruh 200 orang yang main 250 orang yang main Itu dibagi Sesuai skenario Skenario dari Marshal yang tadi Enggak Ada Tim yang bikin ya Ada Penyelenggaranya 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 Mainnya pun Hampir 24 jam 24 jam 24 jam Jadi Kita bawa Bawa bekal Bekal Kadang itu ada dari Marshal yang bawain makanan Bawain makanan Jadi atau Misalnya di berapa titik itu di drop makanan Cuma dicari Jadi kita dikontak lewat radio Oke Itu disuruh ke titik ini Nah kayak gitu itu Ada petanya nanti kita cari Oke Kita cari petanya Oh ternyata disini nitiknya Di deket situ biasanya ada makanan Ada makanan Minuman Dan BB Biasanya Oh Jadi amunisinya juga ada Iya Kita nyebutnya BB Mas bukan amunisi Ball bullets Ball bullets Oke 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 Seru banget ya Kita pembahasannya ini Mas menarik juga Ini pemirsa yang ada di rumah Karena memang Masih banyak yang pengen kita tahu Dari Olahraga ya Atau juga permainan Airsoft ini Jadi tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Pandemi Covid ini Kita jadikan momentum Untuk melakukan percepatan Transformasi digital Era TV digital ini Sudah di depan mata Yang penting untuk masyarakat Kualitas siarannya bagus Bagi industri televisi itu sendiri Atau penyiaran itu sendiri Agar segmentasi pasarnya Enggak tergeru Sejarah panjang dunia penyiaran Diawali dengan hal yang sederhana Yaitu informasi Semula informasi tersampaikan Hanya didengar Seiring waktu perkembangannya Informasi tidak hanya dapat didengar Melainkan dapat dilihat Asal kejadian informasi itu Melalui pesawat televisi Pada tahun 1925 Berdirilah Radio Batavia Bentukan Hindia Belanda Dalam menguasai informasi Dan menjadi alat propaganda Pada masa penjajahan di Indonesia Melalui siaran yang terjadi Pada tahun 1933 Dipelopori oleh KGPA Mangkunegoro ke-7 Dengan mendirikan Solos Radio Frenehing Atau SRV di Solo Dan di Yogyakarta Berdiri Radio Mavro Siaran SRV Untuk melawan siaran hiburan Budaya Barat Dengan siaran kebudayaan Asal Jawa Indonesia Yang siarannya Sampai seluruh Hindia Belanda Dan sejak tahun itulah Menjadi tonggak sejarah Penetapan Hari Penyiaran Nasional Pada tahun 1945 Lahirlah Radio Republik Indonesia Dan dimana teks proklamasi Tersiarkan ke pelosok negeri Yang menyatakan Indonesia Merdeka Sejarah dari dunia televisi Adalah pada tahun 1962 Dimana TVRI sebagai televisi Pertama Indonesia yang mengudara Dan menyiarkan langsung Pembukaan Asian Games ke-4 Di Indonesia Hingga saat ini Hari siaran nasional Telah menginjak Masa 88 tahun Sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia Sehingga perkembangan teknologi penyiaran Menjadi faktor utama Dalam menentukan Kualitas penyiaran Demi Indonesia Maju Namun masih banyak daerah Yang tidak dapat ikut andil Dalam pemerataan ekosistem Dunia penyiarannya Solusinya adalah Analog Switch Off Atau ASO Penyiaran secara analog Akan segera berakhir Menuju era digital Yang menyeluruh Kementerian Kominfo Adalah rumah TV digital Bersama pihak terkait Mewujudkan kesuksesan Peralihan ESO Menuju penyiaran digital 2 November 2022 Menjadi penting dan sejarah Bersama era siaran nasional Yaitu berakhirnya Masa siaran analog Menuju era TV digital Digitalisasi televisi Menjadi kepentingan bersama Meratanya siaran Hingga ke pelosok negeri Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Menciptakan masa depan Bangsa Indonesia Yang lebih maju Halo semuanya Aku Modi Maskot TV digital Indonesia Aku akan membantu semua orang Menuju migrasi TV digital Di mana? Di siaran digital.id Dan call center 159 Ayo semuanya Dukung migrasi TV digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Menĭaya Dan canggih teknologinya Bersih gambarnya Terima kasih. Kita berbicara tentang airsoft Indonesia yang ada di Sumatera Selatan. Kita tadi tempat terputus nih berbicara tentang apa aja yang sudah diikutin kegiatan-kegiatan dari teman-teman. Kira-kira itu juga menghasilkan prestasi juga ya untuk Sumatera Selatan. Tapi sebelum kita panjang lebar lagi, mas saya pengen tahu gimana sih cara yang bener untuk masang kostum peralatan ini. Mungkin mas Chandra deh bisa jelasin mas. Baik, kita kan ada contohnya dari anak-anak Anuan nih. Dari Unseri... Bukan dari Unseri aja nih, ada dari beberapa menuar nih. Unseri, TGRI. Gabungan lah ya anak-anak. Gabungan menuar. Oke, oke. Mungkin bisa ke depan mas kita peragain cara menggunakannya gitu ya. Oke, pakai ini. Oke. Mungkin mas Chandra bisa dijelasin mas. Nah, baik saya akan jelasin ini Google yang kita bisa pakai, yang sering kita pakai di acara dari tri-on-tri atau ini. Oke. Atau milsim dan ini banyak fungsinya. Ada yang tipe yang seperti ini dan ada yang tipe seperti ini. Dan ini PES bisa dipakai juga untuk kita dalam simulasi tempur dan jangan lupa unitnya. Untuk penggunaan unit, dilarang di dalam kamar pelatuk. Jari itu nggak boleh masuk. Nah, sebelum memulaikan permainan. Ini untuk dari ini, terus juga sepatu. Biasanya kita pakai sepatu yang safety, yang tinggi. Ya, dilarang juga sih pakai sendal gitu. Karena berbahaya untuk, karena kita di dalam hutan. Inilah untuk kegiatan kita. Kayak ginilah ya, kurang lebih ya. Oke, thank you mas. Terima kasih udah jelas tuh. Cara penggunaannya tadi ya. Oke, kalau sekarang mas, kita berbicara mungkin mas Wendy. Udah pernah ngikutin event-event ini, dimana ada sih mas? Alhamdulillah, sudah hampir 11 provinsi ya. 11 provinsi. 11 provinsi. Saya ke jurnas di, 3 di Bali. Terus, saya main di Malaysia 2 kali. Asia. Di Malaysia tuh tingkat apa tuh? Asia lah. Jadi kita dapat undangan kebetulan di Indonesia, Thailand. Mas Wendy mewakili Indonesia saat itu? Ya, kurang lebih saya dapat undangan. Jadi saya datang ke situ di 2013-2014. Oke. Di event. Setelah itu, kita main di nasional juga, di Jakarta. Setelah itu, terakhir yang paling tinggi, kita main internasional, Tavisa. 2017 kayaknya, kebetulan. 11 atau 17 rasanya. Di Jakarta juga, kebetulan. Di Jakarta sebagai tuan rumah. Itu dari Inggris, dari Malaysia, dan dari negara lain-lain. Berarti seluruh ini, beberapa negara lah ya. Yang tergabung di Tavisa itu. Di Tavisa. Kemarin Portugal ya. Yang terakhir ada ini. Kebetulan dari Indonesia, dari Kalimantan. Kalimantan? Kalimantan. Oke. Nah, kalau untuk Sumsel sendiri ini gimana, Mas? Sampai dengan sejauh ini? Kita masih berupaya ke atau seperti itu? Terakhir kemarin, ketika kejurda juga di Banten, kita dapat juara dua. Sempat dapat juara dua. Ya, baguslah juara nih. Kalau di Tavisa kemarin, kita di delapan besar. Ah, mas Tengku. Lapan besar. Sumsel di delapan besar. Oke, oke, oke. Tim-timnya siapa aja? Mas Chandra? Mas Tengku juga. Belum tergabung. Belum tergabung. Baru Mas Wendy aja ya? Baru Mas Wendy, mungkin Mas Tengku. Mas Tengku gitu ya. Nah, Mas. Selama mengikuti olahraga seperti ini, mungkin untuk Mas Tengku sendiri, apa Mas yang didapat dari permainan ini? Kalau menurut saya pribadi, Mas. Airsoft ini sebagai sarana untuk mengembangkan potensi-potensi diri, Mas. Kok bisa potensi diri? Salah satunya, kita belajar disiplin, Mas, di Airsoft. Jadi ada disiplin, gak boleh ngarahin si unit tadi ke orang, kecuali kalau di lapangan. Terus juga disiplin jari kita, gak boleh di dalam. Terus juga kalau kita ada event dan lain-lain itu, kita harus nurut dengan skenario, Mas. Oke. Jadi kalau kita disuruh ke satu titik, disuruh ke satu titik, misal. Ternyata pas kita lagi jalan itu, malam, ada tim yang lewat. Ternyata itu tim musuh. Oke. Kita harus minta izin dulu. Izin balik. Lapor, kami melihat ada pergerakan musuh di depan, izin membuka tembakan. Kurang lebih, skenario-nya. Oh, itu izinnya ke? Ke markas komando tadi. Si markas ini, kalau dia ngasih, yaudah boleh kita hajar. Tapi kalau enggak, ya enggak boleh. Kadang kita gatel jari kita mau nembak itu. Karena ada musuh ya di depan. Karena di depan, panggung kalau enggak dihantam. Cuma kalau kita lakukan itu, ya poin kita berkurang banyak, Mas. Karena skenario-nya jadi berubah. Skenario yang harus dijalankan. Itu kedua, menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, Mas. Oke. Ketiga, ya secara enggak langsung, kita ini udah punya dasar-dasar ilmu. Bela negara gitu ya. Bela diri. Bukan cuma bela diri, tapi lebih ke kayak, jadi kalau negara dalam keadaan darurat, kita bisa memberikan bantuan, Mas. Kita bisa mengabdi, kita bisa, ya enggak begitu berat lagi lah. Nah, kalau di Korea itu kan ada namanya, ini ya, apa namanya? Wajib militer. Wajib militer. Mungkin sama, sama lah kurang lebih gitu ya. Atau enggak? Beda sih, Mas. Beda ya? Kalau wajib militer itu kan emang diadakan oleh negara. Sedangkan kita ini kan lebih ke hobi, Mas. Oke. Enggak maksud saya teori-teori di dalamnya gitu. Teorinya hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Oke. Tentang bagaimana mencintai tanah air kita. Benar. Kebetulan teman-teman di BN ini, sama. Apa nih? Seleksi masuk. Seleksi masuknya, kita ada diksar sama. Ada diksar sama. Ada diksar juga ya? Iya. Kurang lebih. Yang diselenggarakan oleh Unif Rider 200. Benar. Oke, oke. Itu diksarnya meliputin apa aja tuh? Kalau untuk anak menua kemarin itu 7 hari ya? 7 hari. Kalau menua kan emang ada diksar menua sendiri. Ada diksar dari, di bawah rider juga. Tapi di bawah rider juga ya, terakhir. Nah, kalau untuk bakti negara airsoft, ada juga diksarnya. Cuma enggak begitu berat kayak menua kan? Karena menua, emang benar-benar lebih, lebih, lebih apa sih namanya itu? Bela negara sih, Mas. Kalau kita kan lebihnya ke hobi, Mas. Oke. Kalau mereka kan emang untuk, ya komponen cadangan mereka kan? Oh, enggak mau harus diakuin bahwa mereka adalah komponen cadangan. Jadi lebih berat untuk ininya. Cuma bedanya dengan komponen cadangan yang baru diresmikan oleh Presiden kemarin, kalau itu terpusat, kalau ini kan masih lokalan. Jadi mereka mungkin ya. Bisa. Jadi fisik mereka pasti lebih kuat dari kita. Makanya diksarnya lebih kuat. Oh, gitu. Gitu. Penasaran nih sama yang cewek yang belakang mungkin? Gimana nih pengalamannya? Kemarin ikut diksar. Siapa namanya? Kit? Bisa diambil mic-nya? Gak apa-apa? Iya. Gimana tuh, Mbak? Kemarin ikut diksar tuh apa nih? Bisa diceritain gak? Untuk pengalaman diksar. Mungkin untuk pengalaman diksar di Raider kemarin sudah tentu banyak kegiatan-giatan yang di lapangan. Kegiatan di lapangan kami belajar ilmu taktik tempur, kami belajar cara menembak, PBB juga, cara memberi instruksi ilmu-ilmu tentang kemiliteran, seperti itu. Oh, diajarkan seperti itu ya. Jadi suatu saat apabila ada kegentingan, kami bisa dimobilisasi untuk ikut serta. Ya, seperti itu, Kak. Dengan tentunya peralatan yang hampir sama juga dengan teman-teman ini ya. Oke, oke, oke. Jadi memang penting juga ya. Jadi penanaman tentang cinta tanah air itu yang paling penting juga kayaknya dari teman-teman ini. Nah, kalau untuk mungkin event-event ke depannya apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Airsoft Indonesia? Tahun depan itu, kan FI ini Mas ada di bawah naungan Kormi, Mas. Kormi itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kayak KONI. Tapi kalau KONI kan membawahi olahraga prestasi. Sepak bola, batminton, dan lain-lain. Kalau Airsoft ini termasuk dalam olahraga Rekreasi Masyarakat, Mas. Jadi di bawah naungan Kormi. Jadi Kormi itu punya yang namanya Furnas. Kalau KONI-nya PON. PON, oke. Bekan olahraga nasional. Kalau ini? Kalau kita festival olahraga Rekreasi Nasional. Kebetulan tahun depan Palembang ini tuan rumah, Mas. Palembang bakal jadi tuan rumah. Jadi tahun depan ini, jadi bakal ada kegiatan nasional di Sumsel, kan? Oke. Untuk Airsoft-nya kita rencana di Palembang sih untuk pengadaan, apa namanya? Tempat? Field-nya, sorry. Bukan pengadaan. Untuk field-nya mengadakan lombanya di kota Palembang. Di kota Palembang. Untuk menyambut itu nanti, itu kan sekitar bulan Juni atau Juli 2022. Oke. Mungkin awal tahun nanti kita siapin Roto Fornas. Sekalian pemanasan. Dan sekalian seleksi atlet-atlet terbaik untuk di Fornas. Oh, ada atlet-atletnya juga ya? Iya, nah. Ini teman-teman dari Menwa ini termasuk kandidatnya juga. Kuat lah ya? Karena mereka kan ditempat. Makanya nanti kita adu di Roto Fornas dulu mereka untuk bawa nama Sumsel. Oh, asik. Mungkin teman-teman yang lain juga mungkin bisa ikut ya nanti? Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa banget. Jadi untuk teman-teman yang di rumah yang pengen tahu gimana caranya untuk ikut di dalam Federation Airsoft Indonesia ini, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Semua kita bangun, semua kita sebut secara proporsional. Kita puas pasti melihatnya. Tapi kita tentu akan lebih puas kalau ini terlihat. Semua ada penerbangan dari Palembang ke Lubuk-Linggau benar-benar ngebantunian. Cuma satu jam sampai. Sumatera Selatan adalah mozaik dari ornamen kabupaten-kota yang ada. Maka tidak satu pun di antara ornamen ini yang kita terbengkalaikan. Semua kita upayakan dengan moto Sumsel Maju untuk semua. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai, sayang. Pak, jangan lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah, belajar yang benar ya. Iya. Papa tinggal dulu ya. Iya. Tuh, kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Terima kasih, ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siaran digital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih, Mirsa. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Masih bersama saya, Dika Saputra, dan juga teman-teman dari Asosiasi Federasi Airsoft Indonesia yang sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita juga masih ingin tahu seperti apa cara penggunaan dari alat-alat yang ada di sini. Kemudian juga bagaimana cara menembak yang pas, gitu, Mas, ya. Oke, mungkin nanti kita jelasin dulu nih. Untuk siapa nih mau menjelaskan, Mas Chandra atau Mas Wendy? Ini yang mau menembak. Ya, kita jelasin dulu gimana cara penggunaan dari... Baik, ini ada namanya set. Safety. Safety. Ini nggak bisa menembak. Oke, mungkin bisa dilihatin ke kamera, Mas. Kameranya cabut dulu ya. Gajinya cabut dulu ya. Oke. Tenang, Mas. Jangan ngerogi. Aman. Ini safety. Oke. Kalau posisi safety, dia nggak bisa menembak. Oh. Ini on. Dan ini single. Posisi single. Ini fire selektornya. Benar. Ini selektornya, ini single. Bisa... Double tap. Double tap. Dan ini auto. Auto. Oke. Nah, tapi ada di unit lain, model lain. Jadi satu dia. Save-nya di sini. Nggak bisa ditarik. Terus semi langsung. Nembak satu-satu. Door-door-door. Nah, sama yang ini full auto. Per-per-per-per-dia nembak. Jadi... Kayak peluru banyak gitu, Mas. Iya. Jadi ada berapa jenis, ada berapa unit yang berbeda, kan. Kalau yang ini safety sama selektornya beda. Kalau ini jadi satu... Oke. Mungkin Mas Chan bisa diperagaiin, Mas. Gimana, Mas? Boleh. Karena mengambil posisi yang benar, gitu kan. Mungkin Mirsa Anda di rumah pengen tahu nih, gimana cara yang benar tuh. Cara menembak dan cara ini ya. Memasukkan unit. Oke, mungkin bisa dilihatin ke kamera dulu. Pelan-pelan masukinnya, Mas. Masukinnya pelan-pelan aja. Kita masukin. Oke. Sim. Mantap. Ini ada... Keolah-keolah, kan? Kita tarik. Karena dia GBBR. Karena dia jenisnya GBBR. Lepas. Oke. Kita coba tembak, ya. Coba tembak? Jangan ke kameramen, Nabiya. Boleh. Gak mungkin ke sana aja, Mas. Ini teknik. Oke. Menembak. Teknik badannya seperti itu, ya, Mas? Posisi badannya. Karena ketika ini... Kuat untuk menopang hentakan peluru. Eh, hentakan unit, gitu. Oke, oke. Uh, aku ngeri juga, ya. Itu kalian otomatis, Mas. Oh, otomatis, ya? Waktu satu, coba, Kak. Oke. Oh, otomatis? Habis. Habis. Habis, pelurunya. Harus diisi dulu, ya? Iya. Oh, kayak gitu, ya. Jadi posisi badan itu harus... Benar. Menunduk gitu, biar kuat, ya, menopangnya. Yang pasti, selama nembak, gak boleh posisi... Apa nih? Blank shoot. Blank shoot itu gimana? Blank shoot itu nembang, gitu. Jadi, setiap kita main, kita harus... Bidik. Bidik. Nah, jangan kita nembak sambil lari. Yee, yee, yee. Kayak kalau di film-film itu kayak keren, kemudian, ternyata-ternyata gitu kena, ya? Tapi... Bila, ya. Benar. Atau, disini ada ini, kita nembaknya gini. Itu gak boleh. Kompetisi 3 on 3 tadi, Mas. Itu, tadi blank shoot. Itu langsung ditarik oleh Marshal, keluar diskualifikasi langsung. Gak boleh. Gak boleh. Nembak kayak gini, terus misalnya ada... Nah, misalnya gini, nembaknya gini. Walaupun ada teknologi yang bikin ini, empoinnya itu bisa ngintip juga. Tapi tetap gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Jadi nembaknya harus benar-benar dibidik. Harus. Dibidik. Dibidik. Yang gaya kayak gini gak boleh, yang miring kayak gini gak boleh. Kalau gini boleh, yang penting buka sama laras ke depan. Sama ya. Oke. Terus posisi badan tuh harus... Bebas. Oh, bebas. Bebas, gak jadi masalah sebenarnya. Bisa nunduk, bisa gimana. Cari senyamannya gitu ya. Senyamannya. Mending dibidik gitu ya. Mending dibidik. Oke, oke, oke. Itu kalau kompetisi, Mas. Kalau yang ini tadi ada lagi kalau teknik. Saya lebih ke teknik kalau yang diperagakan oleh Kak Chandra tadi. Jadi ada lagi namanya jalan kerucu, ya. Jalan kerucu itu gimana, Mas. Gimana tuh, Mas. Gapapa, biar-biar pemirsa ini dirumah tahu nih. Oh, seperti ini ternyata. Gitu. Jalan kerucu biasanya dipakai oleh militer sih. Oke. Kalau kita biasanya sering lucu-lucu. Kalau kita lebih lucu. Biasa anak-anak Benua sih, Mbak. Oh, anak-anak Benua. Gimana nih? Ada gak yang bisa... Kedepan aja gak apa-apa. Biar kita sama-sama tahu. Kita kasih knowledge gitu ya. Jalan kerucu. Iya, jalan kerucu mungkin. Boleh ajak Mas Cikgu sini, Mas. Itu memang jalan kerucu, Mas. Namanya, Mas. Jadi, itu dari pelatih kami di Unif Rider. Spider nyebutnya jalan kerucu sebutannya. So, itu kalau kita liatnya dia gak bawa unit lucu ngeliatnya. Lucu ya. Tapi kalau begitu dia apa? Dia bawa unit. Mic-nya ditaruh aja biar gak susah, gak apa-apa. Nah, itu contohnya jalan kerucu. Itu gak ada isi kan, Mas. Itu bagajinya gak ada. Oke, oke. Oke. Jalan. Oh, oke. Itu bisa deh. Jalannya pengoran deh. Pelan, karena biar gak kebunyi, Mas. Kalau ketahuan, kerset-kerset itu udah ada musuh. Oke, oke, oke. Jadi, coba Mas, kali lagi, Mas. Kurang rendah deh ini tadi, Mas. Malu mungkin deh. Jangan malu, Mas. Seru nih. Oke, oke. Jalan. Jalan. Oke. Jadi, itu teknik untuk biar gak ketahuan. Sebenarnya banyak cara sih. Sama pake to meet dulu. Dan gak berdunyi. Lebih stabil untuk nembak sambil jalan. Oke. Kayak gitu. Tapi emang kayak gitu semua sih. Kalau dia gak pake unit, lucu. Jangan. Gak keliatan ganteng nanti gak pake unit, Mas. Oke, pas kayak gitu aja. Thank you, Mas. Udah memberikan contoh tadi. Jadi, teknik tuh sebenarnya banyak, Mas. Banyak, banyak. Nah, untuk belajar titik fokus nih, Mas. Gimana tuh? Kalau titik fokus kan sebenarnya itu tergantung kita sendiri. Karena antara saya, Chandra, atau Tengku, itu pasti beda. Cara bidik. Walaupun itu dengan unit yang sama. Karena saya gak pake kacamata. Maksudnya pake yang ini. Dan bidiknya pasti gini, dipisir. Nah, begitu Chandra yang pake kacamata, dia minus, terus ditambah gogel lagi, pasti beda. Beda. Anglenya beda. Anglenya beda pasti. Tergantung kenyamanan. Kenyamanan sendiri lah. Bidikannya sama gitu ya. Kita unit biasa main kanan. Dipinjemin unit sama yang kidal. Oke. Itu pasti beda. Caranya udah-udah pasti. Anglenya juga beda ya, Mas. Oke, oke. Kalau peralatan ini, Mas, mungkin bisa dijelasin juga nih, Mas. Ini kan ada beberapa peralatan lain yang ada di depan nih. Ini ada kayak kincir angin nih apa gitu. Mungkin bisa dijelasin. Siapa nih? Mas Chandra. Yang ternyata Mas Wendy gak apa-apa? Oh ya, ya. Itu yang kincir angin itu target untuk kita tembak. Itu namanya yang kecil itu tuyul-tuyulan. Tuyul-tuyulan? Iya. Nah, kalau ditembak jatuh. Ada juga ada ya tuyul-tuyulannya. Kayaknya menghasilkan. Benar, kalau ditembak reaksi itu ada namanya tuyul. Ada ya? Iya. Oke, jadi ini ya. Jadi bentuk pemirsa ada di rumah, pengen tahu tuyul-tuyulan ini nih pemirsa. Itu budak perbaikin namanya. Nah, ini. Namanya tuyul-tuyulan ya. Bicindi ada jualannya gak nih? Enggak, benar. Di sampel dari depan jatuh dia. Sentuh. Sentuh gini. Oh. Jadi kalau kita tembak pakai yang tadi, misalkan ditembak. Kalau bahasa ini-nya poper. Poper. Sebutan resminya. Resminya. Cuma ini namanya tuyul-tuyulan. Ini kalau para pemain gitu ya. Tapi ini gak menghasilkan kan ya? Buat efek terjatuh aja. Buat efek terjatuh. Oke, kalau yang ini? Sama ya? Sama ya. Itu lebih ke kalau di airsoft mungkin dibuat. sniper alley atau di shoot off. Itu bisa dipakai lah. Atau tembak sasaran lah. Tembak sasaran. Ya. Kalau unit-unit di sini ya macam-macam. Kebetulan ini Vikris. Kalau di game itu paling mahal ya? Paling mahal. Paling mahal. Eh, point blank. Kalo di game-game itu paling mahal. Mirip. Terus itu lebih banyak ke varian M4 sih. Itu AK-47. Itu kebetulan AK-74. Selebihnya varian M4. M4 gitu. M series ya. Eh, tadi kita, sorry. Sempat terputus tadi gimana cara misalkan teman-teman yang ada di luar pengen tergabung ke dalam komunitas ini. Apakah harus ikut diksar juga kayak teman-teman main luar 7 hari, 7 malam gitu ya? Ya, jadi lebih ke ini sih mas. Kalau mau kontak dari Instagram kita aja. Apa tuh nama Instagramnya? At F-A-I underscore Sumsel. Oke. Kurang lebih mas, kasih gambaran nanti apa. Disuruh apa gitu. Sebenarnya kalau untuk ini kan di bawah F-A-I ini kan masih ada beberapa klub mas. Selain Bakti Negara. Nah, nanti ikut kita main dulu. Kan nanti dia nyaman tuh. Dia pengen ikut klub yang mana. Tiap klub tuh ada beda-beda aturan. Jadi menciptakan aturan-aturan tersendiri. Nah, tinggal dia yang lebih nyaman kemana nanti. Ikut dulu aja kita main. Seminggu, dua minggu, tiga minggu. Jadi ikut main dulu ya? Ikut main dulu aja. Dia nggak punya unit. Nggak apa-apa kita pinjamin. Ada ya? Ada. Karena takutnya pasti kalau setiap orang yang baru mau main pasti pengennya sniper nih. Karena lebih asik kan kalau di film. Seperti yang mana? Yang ini, Mas? Ada yang panjang A, yang panjang itu. Oh, kalau di film-film itu ada yang nir-nir-nir. Ya, iya. One shoot, one kill. Tapi begitu main ini, sulit bener lho sniper itu. Makanya jangan sampai salah pilih kan. Kalau kebetulan lagi main, kita kasih sebenarnya mau main rifle atau main sniper atau main apalah. Jadi, sebelum beli ya bisa dicoba lah sama teman-teman kan. Oke. Biar, oh, kayaknya jiwanya ini. Iya. Saya di sini nih gitu ya. Lebih kayak tim nyerbu-nyerbu. Yang hobi maju frontal. Ada yang hobi santal. Yang sniper gitu ya. Sambil minum. Iya, iya, iya. Seru ya. Kalau setiap orang yang baru main, pasti dibayangannya itu pasti maunya sniper. Karena udah bisa take focus gitu ya. Benar. Terus lebih, ya kalau di film-film kan lebih asik liatnya kan. Tapi ya kalau kita dapet tim yang bagus, tim serbu kita, itu sniper otomatis gak ketemu sama lawan. Karena dia kan sembunyi kan. Iya, benar. Tapi pakai gili, pakai baju rumput gitu. Itu ada di kita juga. Ada yang kayak gili. Ada. Kayak gitu yang rumbai-rumbai. Nah, Mas, ini kan juga apa ya? Mungkin juga bagi masyarakat lain atau teman-teman yang lain yang ingin tergabung juga dalam komunitas ini kan, bisa dilihat ini eksklusif olahraga seperti ini, Mas. Ya kan? Enggak se-familiar sepak bola, badminton, segala macem. Nah, mungkin ada syarat-syarat tertentu atau kita langsung gabung aja, Mas? Sebenarnya sih langsung gabung ya. Langsung gabung. Tapi itu tadi disuruh datang dululah. Datang dululah. Jadi di bawah FAI ini, Federasi Air Super Indonesia ini kan ada beberapa klub kan. Maksudnya sebenarnya, oh dia mau, ini aturan ini, oh gini. Kelub ini aturannya gini. Jadi, atau, dia temannya nih, yang mana nih? Kebetulan temannya udah duluan, pasti dia masuknya ke situ. Atau kalau dia sekali datang orang lapan, dia mau bikin klub sendiri pun? Jadi tim sendiri. Bisa. Jadi ngebajak sendiri, bikin klub sendiri. Tidak masalah. Memang harus ada itu sendiri semua aja ya. Oke, untuk pemirsa ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya setelah yang satu ini. Saat beraktifitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Musat pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita, untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia Pandu Anda. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion Show menarik, gaya nyentrik namun menggelipi. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti-kuman, anti-bakteri dan anti-virus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Atau menggunakan hand sanitizer. Atau menggunakan hand sanitizer. dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Baik, terima kasih memirsa Anda masih menyaksikan suara Sriwijaya. Masih juga bersama dengan teman-teman yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Kita masih membahas tentang airsoft Indonesia. Masih bersama Bang Wendy, kemudian juga Bang Chandra, dan juga Bang Tengku. Terakhir kali ikut dalam kompetisi-kompetisi yang ada di Indonesia lah ya. Kita bilang untuk Sumsel sendiri seperti apa, Mas? Jadi Sumsel ya terakhirnya sih di Purna Samarinda ya. Samarinda 2019. Tapi kita juga sering jadi antar pengda nih. Kayak kita pengda Sumsel, sama pengda Bangka. Kita kunjungan, main bareng. J.U. bareng lah kita. Kami sebutnya J.U. Sama, mereka juga datang ke sini. Kita juga ada yang airsoft Sumatera. Jadi khusus Sumatera gabung mainnya nanti. Terakhir itu di Padang. J.U. 7 lah. Jadi terus Pulau Sumatera ya? Ya, ada juga kemarin di Jambi. Rutin nggak itu, Mas? Lumayan rutin, cuman yang menghalangi kita hampir 2 tahun lah ya. Karena pandemi ini. Karena kemarin ya sempat stop lah dari pertengahan 2019 ya tuh ya. Ya. Sampai yang terakhir ini sempat stop. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah yang belum tahu airsoft itu apa, kurang lebih permainannya seperti ini pemirsa yang ada di sebelah kanan saya nih. Itu permainannya memang beradu taktik dan juga kecerdasan di dalam melumpuhkan musuh-musuh ya. Dan juga menentukan titik sasaran juga yang harus tepat gitu. Nah kalau untuk, Mas, senjata-senjata ini ya, itu kan beragam kan? Mulai ada yang sniper, kemudian juga ada yang seperti ini. Itu harganya berapa sih, Mas? Kalau teman-teman mau tahu gitu. Harga itu tergantung merek juga, Mas, ya. Tergantung merek ya? Iya, kita kan ada yang kelas yang agak murah lah, yang sedang gitu. Itu bisa dari SIMA, INC itu golongan agak murah. Kalau untuk yang mahal itu seperti J&P, Sistema dan inokasi itu barang-barang yang cukup langka dan mahal. Cukup langka dan mahal ya. Nah itu merupakan barang-barang juga yang punya kualitas juga gitu. Benar. Beda ya, Mas, ya. Cara kita ketika kita pakai yang seperti itu. Beda kualitas sebenarnya. Beda kualitas, beda harga juga. Selama ini, Mas, mungkin ditemuin nggak kesulitan di dalam mengumpulkan teman-teman yang ingin tergabung dalam komunitas ini, kemudian juga. Apa namanya? Ngajak main bareng atau juga dukungan dari siapa yang kurang untuk olahraga ini. Seperti apa nih? Jadi, olahraga ini kan sebenarnya lebih terkenal mahal lah. Iya. Tapi solusinya tetap ada. Karena kita kan lebih main ke AEG atau GBB. Tapi ada lagi yang low budget yang teman-teman juga pada main itu di Spring. Spring. Itu harganya juga lumayan murah. Murah. 300 sampai 1 juta setengah. Ada tuh ya. Iya, 2 juta setengah ada. Tapi ya tetap yang namanya main bareng, walaupun Spring maupun ini, tetap kita main bareng, remuk bareng. Ketawa bareng yang pentingnya. Jadi, nggak ada apa namanya pembedaan senapan gitu ya. Nggak ada pembedaan. Jadi, sepertinya punya gue ini. Nggak ada pembedaan. Nggak ada. Tes-tes terlebih dahulu atau seperti apa untuk membeli unit-unit ini? Sebenarnya, kalau sekarang regulasinya sudah diatur sama pemerintah. Sudah ada. Jadi, setiap yang beli, mereka harus terdaftar di salah satu klub. Registrasi. Dan ketika itu, dia nanti langsung di data dan unitnya di grafir. Tapi, kalau yang di luar resmi itu, ya tetap banyak juga sih seller-seller yang jual. Yang jual gitu ya. Nah, terkait juga mungkin ada nggak tes-tes apa ya? Psikologi lah. Karena kan, ya kita berbicara tentang penggunaan senjata seperti ini. Karena itu tadi, Mas. Gunanya klub tadi. Untuk membina juga ya? Klub itu tadi itu satu untuk membina, kedua untuk nyaring. Jadi, di klub itu kan nanti ada aturan-aturan. Salah satunya, kalau di bakti negara itu ada surat keterangan bebas narkoba. Kayak surat keterangan baik. Kelakuan baik. SKCK itu. Oh, harus ada itu ya? Harus ada sebelum. Itu administrasi pertama. Terus nanti kan begitu udah main kan udah ada pembinaan, udah ada pengarahan, terus juga materi-materi. Jangan sampai orang menganggap airsoft ini sebagai alat bela diri. Nah, itu. Sebagai alat apa lagi, koboy-koboyan. Bukan, airsoft bukan alat bela diri. Ada perbedaan juga ya? Bukan itu. Tapi airsoft itu adalah olahraga, mas. Alat untuk olahraga. Oke. 3 on 3 dan lain-lain. Kalau untuk bela diri ya belajar bela diri lah. Iya. Sama airgun, kemungkinan kita perbedain. Jadi, ada lagi yang namanya airgun, mas. Airgun itu beda lagi. Itu bukan airsoft. Dia 4,5 kalibernya dan pakai gotri. Seluruhnya besi kayaknya. Nah, itu yang suka dikira orang airsoft. Ada yang berapa kejadian yang kemarin viral kan? Iya. Yang nembak kaca-pecah, apa-apa. Itu bukan airsoft, tapi itu airgun. Nah, itu juga yang mau pengen kita lurusin ke masyarakat. Oke. Bahwa airsoft bukan airgun. Airsoft itu sarana untuk olahraga. Sedangkan airgun itu sangat beda. Dari tenaga yang dipakai pun beda. Kalau kita kan pakai gas, pakai baterai. Gas kita yang kita pakai, green gas. Green gas, ya. Kalau airgun itu CO, CO2. Jadi, tekanannya lebih tinggi. Terus, ininya kalau kita dari plastik, kalau mereka dari besi gotri airgun itu. Jadi, lebih berat. Dia ada 2 kaliber juga. Ada yang 6 mili juga, ada yang 4,5. Ada yang mimis. Ada yang mimis. Nah, ini kalau kita nggak boleh kita pakai di airsoft. Karena berpotensi untuk melukai. Mencederai, melukai. Oke. Kalau ini nggak lah, ya. Nggak, ya paling lecet dikit lah. Lecet lah. Kayak gitu kalau terlalu dekat. Tapi kalau main ini, nggak kerasa BB-nya itu, kayaknya kurang lengkap deh. Benar. Kalau lagi kita main wargame-nya. Jadi harus dikenain dulu. Jadi, aduh, aduh, aduh. Kan gitu, lebih enaknya kan lebih itu. Iya sih, karena namanya udah namanya main ini ya harus siap lah gitu kan. Kalau nggak mau main ini, main bola aja mending gitu. Jadi, pasti setiap permainan ada resiko lah. Tapi kita minimalisir lah resikonya. Dengan alat-alat ini juga safety-nya gitu ya. Dan perlengkapan safety tadi ya. Oke. Dan itu nanti kalau di, apa ya, di luar Sumsel lah gitu. Kita pernah nggak main di hutan-hutan banget gitu. Oh, itu operasi Jejer Siliwangi. Jadi, di Jabar, Mas. Gimana tuh ininya? Landscape-nya itu lembang. Landscape-nya itu bukit. Oke. Jadi, tempat latihan Kopassus. Tempat bener-bener latihan di Sumedang. Prabu Siliwangi, Sumedang. Itu bener-bener ini. Kita mainnya di berbukit. Ketika kita hit, kena pun. Kita turunnya, turun lagi curang. Ampun dah. Ketika kena, kita turun lagi, Mas? Ya, kita sebalik ke Markas. Markas gitu ya? Markas. Refill nih? Refill lagi. Refill nyawa gitu? Ya, bareng berapa temen yang sama-sama kena, lima atau sepuluh jalan lagi, nyerbu lagi. Woh. Itu udah kayak, Admo yang didapet tuh udah kayak gini. Jadi, kita kan setiap world game, kita dikasih glow stick. Glow stick. Glow stick. Jadi, ketika kita kena, nyala-nyala. Itu kalau malem. Pertanda kita kena gitu ya? Kena, jadi nggak boleh ditembak. Oh, berarti melatih kejujuran juga. Benar. Kan bisa, Mas? Kalau malem-malem, Ntar, lo saya nggak kena gitu. Kan bisa. Apalagi pakai pes ya? Nggak berasa. Tetap bisa. Tapi, kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Oh. Ya, kalau tahan ditembakin terus, silakan, kan? Jadi, balik lagi. Paling, ya, kita pun ada sebutan, kan? Oke. Buat yang nggak mau hit, zombie lah. Superman. Atau tetap yang lebih keras lagi, dia Superman lah kita anggap. Oke. Yaudah, biarin dia Superman. Ya, kita yang ngalah, kan? Kita cari-cari. Karena nggak ada abisnya, kan? Benar, sih. Kita tambahin, kan? Nggak ngaku. Nggak ngaku, kan? Kamu raganya. Oke, guys. Sekali lagi, terima kasih, Mas Tengku. Kemudiannya Mas Mendy dan juga Mas Chandra. Dan teman-teman, boleh tepuk tangan terakhir buat kita semua, teman-teman. Sudah hadir di St. TV Sumatera Selatan juga. Buat teman-teman yang ingin bergabung, silakan follow. Instagramnya tadi apa, Mas? Namanya? F-A-I underscore Sumsel. F-A-I underscore Sumsel. Kalian bisa daftar di sana, ingin mengetahui seperti apa kegiatan olahraga ini lebih lanjut. Silakan follow. Akhirnya, saya Dika Sabutra, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pambit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!